Intro Mahkamah Agung terus membuat terobosan Kali ini, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik Layanan e-court ini dapat diakses melalui situs e-court.mahkamahagung.go.id E-court diterapkan di pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara seluruh Indonesia Dengan e-court, proses peradilan menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan Untuk mendaftarkan perkara, Anda tidak perlu datang ke pengadilan Cukup membuka situs e-court, login, mengisi data, kemudian mengunggah surat gugatan Untuk membayar panjar biaya perkara, tidak perlu rapot antri di bank Anda bisa memakai berbagai pilihan channel pembayaran Seperti SMS banking, internet banking, atau ATM yang disediakan bank Anda Nomor perkara dikeluarkan secara otomatis Dengan aplikasi e-court, panggilan sidang juga lebih praktis Panggilan dikirim melalui domisil elektronik yang Anda pilih Panggilan sidang tidak perlu lagi dikirim secara fisik oleh jurusita E-court juga dapat dipakai untuk mengirim dokumen jawaban Replik, duplik, kesimpulan, bahkan salinan putusan Dengan berbagai keunggulan itu, mari kita manfaatkan e-court untuk menuju badan peradilan yang agung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!